Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Iri di channel edukasi eksis Nah pada video kali ini kita akan belajar tentang Asma Ulusna Apa ya Asma Ulusna itu? Nah untuk mengetahuinya, yuk simak video ini sampai selesai ya Asma Ulusna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat baik Allah SWT Nah dalam Asma Ulusna terdapat 99 nama Kita kali ini akan membahas 4 nama dalam Asma Ulusna Yaitu Asumat, Al-Fadim, Al-Muqtadir, dan Al-Badi Yang pertama adalah Asumat atau yang maha dibutuhkan Pernahkah adik-adik mengalami suatu masalah? Nah ketika mengalami masalah, kita pasti akan merasa sedih dan membutuhkan pertolongan Sebagai umat muslim, kita sepatutnya untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT Karena Allah adalah Asumat, yaitu yang maha dibutuhkan Jadi ketika membutuhkan pertolongan, jangan tak berlaku untuk meminta kepada Allah ya Yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya maha menentukan Nah adik-adik, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu mengalami kehendak dan kekuasaan Allah SWT Karena Allah adalah Al-Muqtadir, yaitu yang maha menentukan Nah adik-adik, Allah menentukan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh makhluknya Tapi jangan kemudian bersikap pasrah tanpa berusaha ya Kita harus tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar diberikan hasil yang terbaik untuk kita Jika hasil yang diberikan bukan keinginan kita, maka belum tentu hasil tersebut buruk bagi kita Apa yang kita anggap baik, belum tentu baik bagi kehidupan kita Begitu juga sebaliknya ya adik-adik, apa yang kita anggap buruk, belum tentu buruk bagi kehidupan kita Kita harus mengembalikan semua urusan kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai Yang ketiga adalah Al-Muqtadir, artinya maha mendahulwi Nah adik-adik, Allah SWT adalah zat yang paling awal dan tidak memiliki permulaan Allah yang menciptakan alam semesta ini Untuk itu kita sebagai umat muslim sudah sepatunya untuk menegulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya Yang keempat adalah Al-Bagi, artinya maha kekal Nah adik-adik, semua benda ataupun nabur hidup di dunia ini pasti akan mati ataupun rusak Namun tidak untuk Allah SWT, karena Allah adalah Al-Bagi, yaitu maha kekal Pernahkah kalian mendengar cerita Nabi Ibrahim yang menghancurkan seluruh berhara kaum kafir? Kala itu, Nabi Ibrahim ditanya mengenai siapa yang menghancurkan semua patung sesembahan tersebut Namun, di sana masih ada berhala besar yang dikalungkan palu Ketika kaum kafir diminta untuk menanyakan kepada patung tersebut Orang-orang kafir tanpa sengaja menyadari bahwa patung tidak mungkin diberi pertanyaan Karena patung tidak bisa memberikan apapun Hal itu menyadarkan kita bahwa kita hanya boleh menyembah Allah SWT Karena Allah merupakan zat yang maha kekal Nah, adik-adik, cukup sekian ya materi yang bisa kakak sampaikan kali ini Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Exis Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!